Intro Desa Sinar Sari menjadi destinasi petualangan saya di Sukabumi Selatan Mencari pohon yang bunganya menjadi menu favorit warga setempat Pencarian yang akan saya lakukan di Desa Sirna sehari-hari ini bukan mencari buah, bukan juga binatang Tapi kami akan mencari kembang, kembang apa itu? Ikuti jak saya, Jejak Petuala Nah ini nih pohon dari bunga yang kita cari, bunga cebreng Nah ini dia emang tumbuh liar di kebun-kebun seperti ini Dan karena ini jauh jaraknya dan lumayan curam Kita harus menggunakan galah, kalau disini namanya gantar Pohon ini memang terlihat biasa saja Tapi ternyata setiap bagiannya kaya akan manfaat dan mulai diguna untuk kehidupan manusia Di daerah pedesaan, pohon ini dijadikan pagar hidup di pekarangan atau pagar pembatas kebun Daunnya banyak digunakan untuk pakan ternak hingga menjadi obat berbagai penyakit Bunga dari pohon gamal sering terlihat di seluruh pohon Meskipun dalam kondisi daun yang sangat sedikit Nah ini dia bunga cebrengnya Nah ini yang kita ambil itu, yang sudah berbunga gini maupun yang kuncup-kuncup seperti itu Nah tapi kalau dilihat nih, ini bentuknya mirip sekali sama lavender Tarik bu, rada jauh ini Nah ini cebreng ini sebenarnya adalah bunga musiman, jadi cuma satu tahun sekali aja dia mekarnya Jadi kalau mau menikmati kelezatan dari bunga cebreng ini ya harus bersabar Kreatifitas warga di sini dalam mengolah cebreng tidak diragukan lagi Dari campuran rempah-rempah, cebreng bisa menjadi santapan istimewa Di desa Sirnasari ini biasanya bunga cebreng ini Cebreng Susah ini namanya, cebreng ini biasanya diolahnya jadi oseng ya Bu Atau ditumis aja, tapi sebelumnya kita harus pisahkan dulu pucuk-pucuk atau bunga-bunganya dari batangnya Untuk mengolah cebreng juga ada ketentuannya Supaya lebih mudah dimasak dan aman untuk dikonsumsi Kita juga gak bisa asal potek Jadi yang kita pilih itu yang bunganya masih segar atau yang kuncupnya sudah cukup besar seperti ini Kalau yang layu-layu seperti ini atau yang kuncupnya terlalu kecil seperti ini Itu gak bisa kita pakai, jadi kita buang aja Olahan cebreng sudah sejak lama dikonsumsi Baik untuk makanan sehari-hari, tapi juga untuk cermilan tanpa nasi Sebelum dioseng dengan bumbu, cebreng direbus agar lebih lembut Wah jadi si cebreng ini kalau udah direbus yang tadi warna ungu berubah jadi putih ke hijau-hijauan Bumbunya atau siap? Ini paling langsung dimasakin Semuanya ya Aduh apinya Ini udah matang ibu Langsung angkat Ibu gak pakai ini gak panas? Gak, gak, gak Jaguan Ini bu, taruh bu Sini aja ya Tidak perlu waktu lama, oseng cebreng pun siap disantap Ngenang bu Ngenang, ini rasa dan teksturnya mirip sekali sama genjer Terus dia kalau dikunyah bagian yang masih pucuk tuh dia seperti popping atau pecah dalam mulut gitu Dan bunga cebreng ini udah dijadikan sumber makanan dari zaman nenek moyang ya bu Sudah sejak lama emang kalau kita perhatikan sama alam pasti ada yang bisa dimanfaatkan Bukan cantik bunga cebreng ini ternyata lezat juga ya bu Ikuti jejak saya, jejak Patualang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax